Intro Sebagai bentuk apresiasi terhadap persembahan rakyat Aceh Sederalun usai direnovasi oleh teknisi khusus Replika pesawat Dakota RI 001 Selawah Diblang Padang, Banda Aceh diresmikan selasa pagi Peresmian dilakukan dengan menandatangani prasasti oleh wali kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Direktur Utama Garuda Maintenance Facility Airu Asia TBK Iwan Joniarto Serta Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansuri Tidak banyak orang yang tahu bahwa jika bakal dunia kedirikan tanah di negeri ini Salah satunya berawal dari Aceh Lewat pekerjaan yang dilakukan selama 14 hari efektif Tepatnya saya raporkan bahwa seluruh pekerjaan Diselesaikan pertanggal 16 April 2018 yang kemarin Kami mengirimkan tujuh teknisi terbaik kami Dari bis Cengkareng untuk melakukan pengerjaan pesawat ini Bahwa memang sejarah dari Garuda Indonesia dan juga sejarah dari industri aviasi Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari Aceh dan juga masyarakat Jadi salah satu cerita yang mungkin baru-baru ini kita ikuti bagaimana perhatian dari masyarakat Aceh dimana pada waktu itu salah satu pimpinan gubernur militer ya Pak ya Bapak Daud Beren bisa mengumpulkan masyarakat Aceh untuk bisa memberikan sumbangannya Sehingga pada waktu itu pemerintah Republik Indonesia bisa memiliki pesawat yang akhirnya kemudian kita kenal sebagai PT Garuda Indonesia Yang saat ini kita sebagai grup sudah memiliki kurang lebih 202 pesawat Bapak Dan jadi dari 2 pesawat yang waktu itu dimulai oleh masyarakat Aceh saat ini Betul-betul kita memiliki sebuah armada dengan 202 pesawat Dan saat ini kita juga sudah menerbangi kurang lebih ada sekitar 63 destinasi di seluruh Indonesia Mulai dari kontribusi masyarakat Aceh pada waktu itu Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Garuda Indonesia Proses renovasi itu sendiri dilakukan oleh pihak PT GMF Anak perusahaan Garuda Indonesia Setelah direnovasi tampilan replika pesawat yang penuh sejarah itu pun semakin kinclong dengan kombinasi warna putih dan biru Ya Allah, Ya Tuhan kami Kami tak mampu melanjutkan perjualan mereka Kecuali dengan kekuatan yang Engkau berikan Karena itu berikanlah kekuatan kepada kami Sehingga mampu menjalankan amanah Untuk mewujudkan negara keibatuan warna putih Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serambion TV Terima kasih